kong apa ini kok medan kok jadi harum kali ini kong inilah yang lagi fenomenal di medan indikasian seluruh medan bau bunga wangi bunga gagar apa nih sampai ada yang meramalkan medan tidak baik-baik saja akan terjadi bencana segala macam karena bau bunga kan gitu suhu palsu pahayul suhu-suhu kayak mekunsu itu ya kan kararanya apa bunga pulai bunga pule ini dia cantik kong ya jadi kok bisa buat harum semua nih kong makanya karena pas tahun ini ya karena pohon di pohon pulai ini besar-besar guys udah puluhan tahun ada di medan ini gimana lagi kong itu belakang sepanjang jalan ini wuuh mekar semua itu kong ya buru medan ada ini pohonnya kenapa tahun ini harum semua karena berbunganya serentak guys serentak semua semua berbunga sepanjang jalan di medan ini ada jalan-jalan mangkuk bumi jalan punya banyak di medan dengan kenapa berbunga serentak karena curah curah hujan tahun ini curah hujannya banyak tinggi ya tinggi makanya dia memicu pohon semua berbunga serentak berarti bukan tidak baik-baik saja medan baik-baik saja tidak seperti yang ada bayangkan kan begitu iya iya keren kita lihat kesana ya sampai ada yang dipotong guys pohonnya saking harumnya membuat kepalan jadi pusing-pusing wala tahan ya ada yang kita lihat maan ayo kita lihat yuk nih ini ditebang sekalian peremajaan kata wak-wak itu yang lebang nah wanginya pun udah seberbak sekali nih kok disini pening kau kok aku suka yang harum-harum jadi gak pengaruh oke oke pengaruh makin bagus ya kan siap jadi ya kan siap